Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak yang udah nolongin aku. Nih cowok kok pakai seragam karyawan supermarket gue? Siapa sih ini orang? Kayaknya oke juga. Kamu enggak apa-apa? Enggak apa-apa. Makasih ya udah nolongin aku. Iya, sama-sama. Dan kali hati-hati ya. Mereka semua itu, itu anak-anak kampung sebelah sana. Kadang-kadang mereka suka rese, gangguin cewe yang sendirian di sini. Makanya hati-hati. Yaudah kalau gitu saya permisi dulu ya. Sekali lagi hati-hati. Terima kasih ya. Kak Faris! Kak Faris! Eh, aku bawain renang jengkol kesukaan ya, Kak Faris. Buat makan papam nanti. Iya, makasih ya. Iya. Kak, Assalamualaikum. Halo. Kak. Masuk dulu ya. Aku masuk dulu ya. Kak Faris! Kak Faris! Hei! Kak Faris! Hei! Hei! Faris itu gak suka makan beginian. Mending buat aku aja. Kak Faris! Hei, sekarang. Kamu tau kan aturannya kamu mau kekakak Faris? Kak Faris! Kak Faris! Kak Faris! Kak Faris nanti malam ada acara enggak? Sekarang mau ngajak Kak Faris ke pasar malam. Enggak ada acara sih. Tapi kayaknya aku mau istirahat aja deh. Soalnya aku capek banget. Besok juga akan kerja pagi. Pokoknya kamu sedih aja ya. Ya. Eh, Kak Faris! Kak Faris mau kemana? Aku mau mandi. Mau ikut? Enggak sih. Kak Faris! Masukur mau jalan di alam sama Kak Faris. Terima kasih ya udah nolongin aku. Iya, sama-sama. Kamu ngapain di sini? Ini lokasi karyawan. Jadi sebaiknya kamu pergi aja. Saya Kak Ari. Faris. Maaf saya harus kembali kerja. Sebagai ucapan terima kasih, saya mau ngajakin kamu makan siang. Maaf, mbak. Saya enggak bisa. Masih banyak kerjaan. Tapi kan bos kamu enggak tahu. Jadi enggak apa-apa dong kalau ditinggal sebentar. Mbak, maaf ya. Saya enggak peduli ada bos atau enggak. Buat saya, yang harus saya lakukan adalah saya bertanggung jawab dengan apa pekerjaan yang telah diberikan kepada saya. Cowok ini benar-benar punya prinsip. Jarang-jarang yang dicokie gini. Faris. Mbak, maaf saya lagi kerja, mbak. Tolong jangan diganggu, ya. Tunggu, tunggu, tunggu. Gini, gimana kalau kita ketemuan lagi pas kita pulang kerja nanti? Abisnya aku merasa belum lega kalau belum traktir kamu. Atau kamu mau hadiah lain sebagai ucapan terima kasih? Mbak, maaf ya. Apa yang kemarin saya lakukan itu, menurut saya itu hal yang sangat biasa, mbak. Tidak ada istimewanya. Jadi, mbak, gak perlu berlebihan juga. Emm, bukannya aku berlebihan, tapi aku merasa utang budi aja sama kamu. Jadi, aku harap kamu gak nolak permintaan aku, ya. Ya udah, tapi nanti setelah saya pulang kerja, ya. Maaf, mbak, saya masih banyak kerja. Silahkan. Tidak ada istimewanya. Tidak ada istimewanya. Tidak ada istimewanya. cinta Cinta itu dan Tidak ada istimewanya. Harapan, impian, tercipta bersamanya Cinta yang akan membawamu, nikmat indahnya dunia Cinta yang akan menjagamu, cinta itu anugerah Aku gak tau kenapa ya, padahal aku tuh baru kenal kamu loh Tapi kok kayaknya udah lama banget kenalnya Masa sih? Iya, ayo silahkan duduk Bentar, silahkan duduk Kamu itu wanitanya sangat baik sekali Kamu juga cowok yang baik Oh ya? Paham Karin Aku boleh gak jujur sama kamu? Aku suka sama kamu, Karin Kamu mau gak jadi pacar aku? Kan kamu diam sih? Kamu gak suka sama aku ya? Atau kamu udah punya pacar? Sinta itu anugerah Tapi kan kamu belum tau siapa aku sebenernya Aku itu cuma gadis miskin Hidup aku susah Aku gak mau nanti kalau kamu pacaran sama aku, kamu juga jadi ikutan susah Kalau gitu aku gak mau pacaran sama kamu Maksud kamu? Jadi kamu mau cari cewek yang lebih kaya dari aku? Tapi aku maunya jadi suami kamu Ngomong kan? Tapi kan kamu belum kenal sama keluarga aku Ya kenalin dong Kenalin dong Nanti setelah aku kenal sama keluarga kamu Aku akan melamar kamu Tapi sebelum itu kamu harus kenal dulu sama keluarga aku Kalau kamu bisa terima keluarga aku apa adanya Aku janji Aku juga akan terima keluarga kamu Siapapun keluarga kamu Jadi kamu mau jadi istri aku? Ya kita liat aja nanti Itu yang namanya Karin Aku adanya Karin, kenalin ini kakakku Hai, saya Karin Oh, ini yang namanya Karin Cantik sekali Bisa aja Kakak juga cantik kok Ya Faris, tolong bikini minuman untuk Karin Eh, eh, gak usah, gak apa-apa kok Eh, gak apa-apa, gak apa-apa Kamu mau inu apa? Gak usah lah, nanti malah ngerepotin Oh, aku bikinin aja ya Bentar ya Nah, bentar ya Iya, silahkan duduk Karin Ngomong-ngomong Bagaimana hubungan kamu dengan Faris? Ya, kita sih saling mencintai kak Pengennya sih menikah Abis itu kita melanjutkan hubungan rumah tangga Kamu serius Kamu kan dengan Faris baru aja kenal Ya, biasanya sih Kalau yang baru pacaran Semuanya sangat indah Tapi kalau sudah menikah Semua kejelekan itu Pasti agliatan Manusia itu kan gak ada yang sempurna kak Tapi aku yakin kok Kalau Faris itu adalah laki-laki yang baik Dan dia juga bisa jadi suami yang baik buat aku Memang Tapi bukannya kakak tidak merestui hubungan kamu dengan Faris Ya, kamu tau Faris itu orang miskin Ya kakak kasian sekali sama kamu Ya semestinya kamu bisa mencari orang yang lebih bisa membahagiakan kamu, Karin Kebahagiaan itu gak bisa diukur pakai materi Lagipula aku juga udah biasa, kok hidup susah Kebetulan aku ini orang yang sederhana Aku bukan orang kaya Jadi Aku semakin yakin untuk memilih Faris Karena dia bisa mencintai aku apa adanya Waduh serius banget nih kaya ngobrolnya nih Oh iya, ini minumnya nih Nih Namu Kak, ini buatlah kak Buat aku Makasih Aris Ayo diminum Ya Cuma seadanya aja kok Gak apa Aduh Kalau Faris beneran mau nikah sama sekali Pasti Faris gak perhatian lagi sama aku Faris gak bakalan masih di sini lagi Hah Apalagi Kak, ini semiskin Bapak apa susah deh Kasih Oke Kasih 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 Yuk turun Karin ini Ini rumah siapa ya bagus banget Kasih Ini rumah orang tua aku Aku tinggal sama mamaku Papa udah lama meninggal dunia Loh, kamu mau kemana? Karin Lupain pernikahan kecil Maksud kamu apa sih? Bukannya kamu bilang kalau kamu cinta sama aku Dan kamu mau nikah sama aku Karin, kamu udah bohongin aku ya? Dan aku sama sekali gak suka sama orang yang nge-bohong Dulu kamu bilang, kamu ini orang miskin Tapi ternyata kamu orang kaya Faris, Faris Aku gak bermaksud ngebohongin kamu Belum memulai aja, kamu udah bohong sama aku Apalagi kita udah memindah rumah tangga Kamu pasti akan melakukan kebohongan yang lebih besar Jadi daripada terlambat Dengan kita akhiri aja Hubungan kita Faris, Faris, tolong tunggu Tolong kamu dengerin dulu penjelasan aku Aku ngelakuin semua ini Itu karena aku pengen ngedapetin cowok yang bener-bener sayang sama aku Bukan cuma karena harta Maksud kamu apa ngomong kaya gitu? Hah? Kamu menguji cinta aku? Kamu pikir aku main-main cinta aku sama kamu? Hah? Aku gak main-main ya? Dan jujur aku kecewa sama kamu Faris, tolong tunggu, tolong dengerin dulu penjelasan aku Aku bener-bener terpaksa ngelakuin ini semua Belakangan ini tuh cowok-cowok cuma ngejar aku karena harta aku aja Mereka gak ada yang tulus mencintai aku Makanya kamu dengerin aku baik-baik ya? Aku tulus cinta sama kamu Aku harap kamu percaya akan ketulusan dengan cintaku Aku harap kamu percaya akan ketulusan dengan cintaku Aku itu juga cipta sama kamu. Dan aku juga percaya sama kamu. Yaudah kalau gitu sekarang kita masuk aja yuk. Yuk. Tante, sebelumnya saya ingin minta maaf karena saya udah berani lancang untuk datang ke rumah tante. Jadi, jadi begini tante. Kedatangan saya kesini adalah ingin melamar anak tante. Karena saya serius dengan anak tante. Saya benar-benar mencintai dia tante. Karin, kok kamu gak pernah cerita sama mamah sih? Kalau kamu sudah punya hubungan serius dengan Faris? Mah, awalnya Karin juga gak nyangka kalau ternyata hubungannya akan secepat ini. Tapi, bagaimana kalian bisa hidup bersama kalau kalian sendiri baru kenal? Mah, Karin sama Faris ini sering mencintai. Faris itu juga cowok yang baik. Dia juga disiplin dan pekerja keras. Dan Karin juga yakin Faris itu juga pasti bisa jadi suami yang baik buat kami. Ah, tante. Ya, saya ini memang bukan berasal dari orang kaya tante. Tapi ya, nanti insya Allah setelah kita menikah nanti, semaksimal mungkin saya janji tante. Saya akan membahagiakan anak tante. Saya janji tante. Gimana, ma? Mama setuju kan? Mama ngerestuin kan hubungan Karin sama Faris? Terserah kamu sayang. Makasih banget ya, ma ya. Ya, saya. Alhamdulillah. Tante. Makasih tante. Faris, kamu seriusan mau nikah sama Karin? Ya serius lah, kak. Kok kakak masih nanya kayak gitu aja sih? Aku udah pesen semuanya loh. Baju pengantin udah, catering udah, gedung juga udah. Kakak gak setuju kamu nikah sama Karin. Loh kak. Kakak emang gak mau yang ngeliat aku nikah dan aku bahagia? Bukan itu masalahnya. Masalahnya kalian itu orang miskin. Sama-sama miskin. Nanti tak apa, susah lagi. Kamu gak akan bahagia dengan Karin. Kak. Aduh kakak. Kakak tuh ngapain sih ngurusin masalah itu? Itu urusan aku sama Karin dong, kalau aku udah menikah sama dia. Lagian. Kakak itu salah menilai Karin. Maksud kamu apa? Kakak tau gak tempat kerja aku? Supermarket itu tau. Itu yang punya keluarga Karin. Seriusan kamu? Kau gak mimpi kan Faris? Kak emangnya aku lagi tidur kak? Enggak kan, ya aku serius lah. Udah ya aku gak mau membahas masalah ini. Itu gak penting buat aku. Yang penting sekarang, aku sangat mencintai dia. Aku sangat sayang sama dia. Dan aku ingin membangun hubungan rumah tangga sama dia. Yang penting kakak maris itu aja. Pasti. Kakak akan berdoa untuk kamu dan Karin. Semoga kalian bahagia. Ya udah, udah. Ya, ya. Waalaikumsalam. Wow. Karin ternyata orang kaya. Kenapa dia pura-pura jadi orang miskin? Sudahlah. Itu tidak penting. Yang penting sekarang aku akan jadi orang kaya raya juga. Karin kak. Makasih ya kak. Karin, kakak minta maaf sebelumnya. Karena pernah meragukan hubungan kamu dengan Faris. Gak apa-apa kak. Gak usah dipikirin. Sekarang itu yang aku pikirin adalah masa depan aku sama Faris. Dan ada satu hal yang ingin kak bicarakan sama kamu. Tapi, ini rahasia ya Karin. Rahasia apa kak? Kamu janji kan gak akan cerita sama Faris? Iya aku janji. Sebetulnya keluarga kami sudah lama telah terhutang. Dan kita tidak mampu untuk membayar yang keren terdir. Untuk itu, rumah. Rumah kita akan disita. Disita? Emangnya hutangnya sebesar apa kak? Berapa? Seratus juta. Seratus juta? Kak, itu kan bukan jumlah yang sedikit. Kalau boleh aku tahu emang dipakai buat apa? Pada saat itu hutang kita gak sebanyak itu. Cuma beberapa puluh juta saja. Tapi, karena kita tidak mampu bayar untuk bunganya, itu terus membengkak. Itu untuk pengobatan ayah di rumah sakit. Tapi ini kan masalah serius dengan Faris gak cerita ya sama aku. Aku kan calon istrinya. Ya, memang begitulah Faris. Dia tidak mau melibatkan orang lain. Dia tidak mau merepotkan orang lain. Udah lah Karin. Ya tapi tetep aja kak. Aku ini calon anggota keluarganya Faris. Jadi aku berhak tahu semuanya. Ya kakak pikirin sekarang adalah bagaimana itu kalau rumah sampai disita. Sementara kamu akan menikah dengan Faris. Artinya kakak dan Faris akan meninggalkan rumah itu. Terus, Faris pergi. Bagaimana peringatan kamu? Gini aja deh kak. Aku coba cari pinjaman ya. Abis itu kakak bayar utangnya biar rumahnya gak disita sama rentenir. Jangan Karin, jangan. Itu sangat merepotkan kamu. Itu hasil. Bener-bener uangnya besar sekali. Kita coba usaha dulu aja ya kak. Semoga ada jalan. Tapi kak Susan gak usah bilang sama Faris dulu ya. Takutnya Faris malah ngetrima kalau ini bantuan dari aku. Kamu baik banget kak Rit. Terima kasih banyak ya. Kakak janji ini adalah hutang yang akan kakak bayar setelah kakak punya uang. Kak, gak usah dipikirin ya. Ya udah kak, dimakan dulu. Iya. Seratus juta kan? Ternyata actingku gak kalah sama artis sinetron. Ah, Karin. Gampang banget. Hidayah sang kuasa ada untuk kita. Hidayah sang kuasa ada untuk kita. Tante kenapa ngeiznin Karin nikah sama orang lain? Bukannya Tante udah ngerestuin hubungan Franz sama Karin. Maafkan Tante, Franz. Tante terpaksa. Sepertinya Karin sudah tidak bisa dipisahkan lagi dari Faris. Mereka saling mencintai. Aku juga cinta Karin, Tante. Apa Tante gak percaya? Iya, Tante percaya. Tapi Karin lebih memilih Faris. Tante juga bukan tidak berbuat apa-apa untuk memisahkan mereka. Terus Tante harus berbuat apa lagi? Tante, kita masih punya waktu. Selama Karin dan Faris belum mengucapi jabat kabul, kita masih banyak kesempatan buat memisahkan mereka. Franz, sebenarnya Tante lebih setuju sama kamu, Franz. Tante lebih lama mengenal kamu, juga keluarga kamu. Tapi Tante juga sudah berusaha supaya Karin dan Faris berpisah. Tante gak tahu lagi harus berbuat apa. Ya udah, sekarang Tante tenang aja. Serahin semua masalah ini sama Franz. Tante harus lebih ketat jagain Karin. Gerak-gerik Karin semua Tante harus lebih ketat. Apa aja yang Karin lakuin sama cowok itu. Setelah kita tahu situasinya, kita akan lebih gampang buat ngancurin hubungan Karin dan si Gembel itu. Iya, anda setuju. Selamat menikmati. Assalamualaikum. Buarikumsalam. Eh, Karin. Hai, Kak. Ayah, Karin masuk. Ini cek seratus jutanya. Serius, Karin? Seratus juta. Aduh, Kakak jadi gak enak melibatkan ini sama kamu. Udah, Kak. Gak apa-apa. Gak usah dipikirin. Yang penting sekarang Kakak harus bayar hutang Kakak biar rumah ini gak diambil sama rentenirnya. Aduh, Karin. Bagaimana ya caranya Kakak membahas kebaikan kamu, Karin? Ya ampun, Kak. Gak apa-apa kok. Lagi pula Kakak juga gak boleh sedih lagi ya. Sekarang kan masalahnya udah selesai. Karin mau balik ke kantor dulu ya, Kak? Iya, sayang. Hati-hati ya. Ya udah, kalo gitu aku permisi dulu ya, Kak. Iya, hati-hati, Karin. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ternyata sangat gampang cari duit. Tinggal pepetin kongrat bodoh, terus beres semuanya. Baru kali ini aku punya uang 100 juta. Awal yang indah. Berapa banyak lagi yang kamu inginkan, ha? Siapa kamu? Tiba-tiba datang, tidak ada permisi. Ini bukan sualayan, Bu. Saya indah. Ibunya Karin. Ibu besan. Kenapa sih Bu gak bilang-bilang dari tadi? Perkenalkan nama saya Susan. Saya kakaknya Faris. Menantu kesayangan ibu. Saya tidak pernah punya mantu yang namanya Faris. Apalagi mantu miskin seperti kalian. Ibu, tenang dulu. Atuh. Wola, sabar. Ibu, silahkan duduk dulu. Terus saya mau bikin minuman buat ibu. Gak perlu. Saya kesini hanya mau menjelaskan. Kalau saya tidak pernah setuju dengan hubungan Faris dan Karin. Betul? Gimana, Bu? Kan Faris sama Karin itu saling jatuh cinta. Kamu pikir saya tidak tahu? Maksud Faris menikahi Karin karena kalian semua mengincar harta saya. Iya kan? Belum apa-apa saja. Kamu sudah menerima uang 100 juta dari Karin. Masih mau ngelaku lagi kamu. Jangan salah faham, Bu. Saya bisa jelaskan semuanya. Saya tidak minta penjelasan kamu. Dan saya juga tidak akan minta kembali uang yang sudah Karin berikan kepada kamu. Tetapi yang saya minta, Faris tinggalkan Karin. Silakan untuk menolong-k sentiments. Tulis. Berapa yang kamu mau? Ayo! Terima. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Wow banyak makanan. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Dari pada aku tau dari orang lain. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dari Karin! Kakak, Kakak tuh abis ngakuin apa sih sama Karin? Sampai Karin mau membayar uang sama kakak? Hah? Ah, udah dia paris. Kakak tuh malu. Enggak murah dia. Enggak. Kakak itu cuma bicara bohong sama dia. Udah, enggak ada yang lagi yang ngalahin kok. Terus apa lagi? Enggak. Apa lagi? Enggak, jujur sama aku. Apa lagi? Ada. Karim, kamu ini gimana sih? Kok kamu gampang banget dibohongin sama Kak Susan? Hah? Aku tahu kamu tuh banyak uang. Tapi bukan berarti diambur-amburin gitu dong. Kok kamu jadi nyalain aku? Udah jelas-jelas ini salah Kak Susan. Kakak kamu yang mata duitan. Enggak, sayang. Enggak. Aku nggak nyalain kamu. Beneran. Iya, maaf ya. Aku emosi ya. Tapi tolong aku minta banget sama kamu ya. Tolong kamu tuh jangan gampang banget dibohongin sama Kak Susan. Ya? Kalau dia macam-macam, kamu langsung lapor sama aku. Ya? Iya, iya, yaudah ya. Yang penting sekarang aku juga udah tahu karakter Kak Susan itu seperti apa. Karim! Kamu jangan percaya begitu saja dengan orang lain. Faris dan kakaknya sama saja. Mereka ingin mengeruk harta kita. Ma. Ma, tolong dong Ma. Jangan menpekeru suasana dong Ma. Sejak kamu ada di rumah ini, hati saya tidak pernah tenang tau. Ma, udahlah Ma. Kan udah jelas juga kalau Faris itu nggak salah dan yang salah itu Kak Susan. Karim, yang kamu harus percaya adalah Ma. Kalau memang Faris nggak salah, kenapa dia nggak balikin uang kamu yang ditipu sama Susan? Kanak! Karim, Karim tenang. Pokoknya aku janji sama kamu ya. Secepatnya aku akan mengembalikan uang itu. Aku yakin uang itu pasti masih ada kok. Ya? Apa? Uang seratus jutanya udah habis! Kak! Emangnya kakak itu pakai apa aja sih? Sampai uangnya habis sebanyak itu? Kakak, kan belanja beli-beli baju sama investasi. Bisnis. Bisnis? Bisnis apa Kak? Emangnya kakak ngerti apa soal bisnis? Ini pasti kakak bohong ya? Kakak. Kakak bohong kan? Kenapa kakak nggak bohong? Kak, aku nggak mau tau ya. Sekarang juga balikin uangannya. Kalau kamu nggak percaya kelinisnya yang kabar kakak. Sekalian cek, periksa tuh wargani kakak. Oke, aku keledah kakak. Keledah saja, Paris. Kamu nggak bapak angin uang ini? Karena uangnya khusus, aku pasti sekalian bisnis. Mas, sesak, sesak. Karin, aku minta maaf ya. Aku bener-bener nggak tau di mana kasusan nyimpen uangnya, Karin. Tapi aku janji sama kamu. Aku pasti akan menemukannya, ya? Iya, ya udah nggak apa-apa. Tapi jujur sih, aku emang kesal banget. Aku kesal bukan karena uangnya. Tapi aku heran aja kenapa kasusan tega nggak bohongin aku. Iya, Karin. Aku minta maaf ya atas perbuatan kasusannya. Jujur, Karin. Aku... Aku malu sama kamu sama kamu, Karin. Iya, ya udah nggak apa-apa. Aku ngerti kok posisi kamu. Makasih ya, kamu udah ngertiin aku. Aku memang nggak salah pilih kamu jadi seorang istri. Makasih ya. Iya, ya udah. Nggak usah dipikirin ya. Siap! Kenapa mereka makin meserah, Tante? Tante juga bilang tadi, kenapa Karin seperti itu? Tante Rasa, Faris sudah mengikuti notis Karin. Bisa jadi. Tapi kita nggak boleh kira-kira. Maksudnya ada channel ini. Faris, Faris, Faris. Eh, gimana bulan madunya? Baik, lancar. Terima kasih. Oh iya, saya mau minta maaf. Saya baru sadar kalau cinta itu nggak harus memiliki. Jadi tolong maafin saya ya. Iya, Pak. Saya sudah memaafkan Pak Pransko. Dan terima kasih, Pak Prans juga udah menerima hubungan saya dengan Karin. Sebenarnya saya harus minta maaf. Duduk, silahkan. Oh iya. Saya ada kado buat kamu dan Karin. Tolong diterima. Aduh. Makasih banyak, Pak, atas kadonya, Pak. Saya jadi terharu. Dan saya minta maaf juga, Pak. Selama ini saya udah nuduh Bapak yang gangga. Tapi ternyata Pak Prans baik banget orangnya, Pak. Terima kasih, Pak. Udahlah. Yang udah lewat, biarkan lewat. Yang penting udah nggak ada dendam diantara kita. Iya, Pak. Iya. Sekarang buka, Pak. Nanti aja, Pak, saya bukanya bareng istri saya. Gak apa-apa. Justru. Kamu harus masih kejutan buat, kan? Buka dulu, biar kamu tahu isinya. Iya, Pak. Ini kunci mobil, kan, Pak? Benar. Kenapa? Gak suka? Suka, suka, Pak. Suka, suka. Tapi ini nggak kemalahan ya, Pak, untuk saya, Pak. Buat kamu dan Karin, hadiah yang saya kasih itu nggak seberapa. Nggak ada apa-apanya. Pak, terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Atas kado-nya, Pak. Saya senang sekali, Pak. Oke, Paris. Sekarang kamu tolong tanda tanganin surat-surat kelengkapan Star BKB-nya. Pak, iya, Pak. Baik, Pak. Alhamdulillah. Dasar pegawai rendah. Tetep aja terjelem rendah. Kamu nggak mungkin kisah ide barang-barang. Kamu sudah masuk rangkapku, Paris. Pak, ini, Pak. Sudah, Pak. Terima kasih, ya. Pak, sekali lagi terima kasih, Pak. Sama-sama, Pak. Saya senang banget, Pak. Iya, Pak. Salam ya, Buat Karin. Oh, iya. Boleh kasih permisi dulu, Pak. Oh, iya. Nah, terima kasih. Baik. Lihat, lihat, lihat. Bagus banget kan mobilnya? Iya kan? Bagus banget, kan? Aduh, aku nggak nyangka bahkan punya mobilnya. Ternyata Pak Franz itu baik banget. Iya kan? Tapi hati aku masih nggak yakin. Aku itu tau banget, Franz itu orangnya kayak apa. Bukannya Franz itu benci banget sama kamu. Kok sekarang malah ngasih hadiah kayak gini? Loh, Karin. Aku kan udah bilang tadi, kalau Pak Franz itu udah mengakui kesalahannya. Lagian orang mau taubat kok dianggap salah sih. Hehehe. Sisi, kamu lihat. Lihat, lihat. Lihat, lihat. 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 Aduh. Bukannya gitu. Tapi... aneh aja. Aku tuh masih nggak percaya sama dia. Sayang. Seharusnya kita tuh bersyukur. Pak Franz itu udah berubah. Dan kemarin juga. Dia nggak jadi menarik saham di perusahaan kamu, kan? Iya kan? Ya, tapi tetep aja. Aku nggak bisa buangin hati kecil aku, kalau aku masih nggak percaya sama dia. Karin, 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 Karin. Aku nggak mau lho kamu sojourn lagi. Mendingan sekarang kamu ngomong terima kasih, Gi. Sama Pak Franz. Hediahnya bagus banget. Aku suka. Ya? Hediah tuh. Hediah bagus banget, sayang. Aku harus lediginya. Sebenernya apa sih yang direncanain sama Franz? Hediah sang kuasa ada untuk kita... Hediah sang kuasa ada untuk kita... Bersaruh banget kamu ngajak aku makan malam. Ya, anggap aja ini sebagai tanda terima kasih aku sama kamu. Karena kamu udah ngasih hadiah istimewa buat aku sama Faris. Kado istimewa? Hadiah? Aku nggak ngerti nih. Bukannya kamu abis ngasih mobil ke Faris. Buat kado pernikahan aku sama Faris. Kamu ngigau ya? Sejak kapan aku ngurusin hubungan kamu sama Faris? Apalagi aku ngasih kado segala ya? Nggak mungkin. Ya, tapi Faris bilang sama aku kalo dia ngasih mobil itu... Karena... Hadiah pernikahan buat aku sama Faris. Dengar baik-baik. Kalaupun aku kasih kado... Aku pasti ngasih ke kamu. Bukan ke karunan rendahan itu. Coba sekarang kamu periksa BPKB-nya. Atas nama kamu... Atau Faris? Kalo atas nama Faris... Ya udah jelas tuh bukan dari aku mobilnya. Aku sih emang nggak yakin kalo kamu akan berubah secepat itu. Ternyata feeling aku bener. Karin... Kamu lebih kenal aku lebih lama daripada kamu kenal Faris. Harusnya dari awal kamu lebih percaya sama aku. Ya terus dia bisa dapet mobil itu dari mana? Yang mana aku tau. Gini aja deh... Kamu selidikin Faris bisa dapet mobil itu dari mana? Ya kamu tau lah gimana caranya. Ya. Karena cepat atau lambat kita harus tau Faris atau orang sebenarnya SPT apa. Ih Sokar senang sekali kau Faris datang. Ya ampun. Tapi kok... Istinya nggak diajak? Sokar... Kamu tuh gimana sih Faris kesini ngajak kamu kencan? Kok malah ngomongin istrinya sih? Kak. Nggak ngomong apa sih? Jangan ngomong sebarangan. Sekarang nggak usah dengerin dia ya. Aku kesini aku mau nanya masalah investasi. Gimana itu jadinya? Tidak nangis sih. Karena aku nanya baik-baik. Mas Susana Faris. Maafin aku. Ternyata investasi masnya itu investasi bodong. Tidak ngomong. Investasi apa? Bisnesnya itu bisnes bohong Kak. Kita semua kena tipu. Apa? Tuh kan. Apa aku bilang? Uang Kakak 75 juta itu ambas. Hah? Iya kak. Uang aku juga hilang. Aduh. Sekar kamu itu gimana sih? Pokoknya Kakak kamu mau tau. Kamu harus gantiin uang Kakak. 75 juta rupiah. Gak boleh kurang. Tapi boleh lebih. Kakak Susana aku dapat uang sebanyak itu dari mana? Aku gak peduli. Pokoknya kamu harus cari uang sebanyak itu. Kamu harus gantiin uang aku dong. Sekarang. Gapak Aris. Tolongin aku dong. Oke. Udah 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 ya. Aku gak mau ikut campur masalah ini. Ya. Kalian yang telah berbuat. Kalian yang harus menanggung resiko. Oke? Tempatkan Susana. Lagi pelajaran untuk Kak Susana. Kalau Kak Susana mendapatkan uang dari hasil yang gak halal. Itu gak berkah kamu. Kak Aris. Kak Aris. Tolongin aku. Kak Aris. Tolongin aku. Kak Aris. Kak Susana mau ngomong apa? Aku gak punya banyak waktu. Karin. Maafkan kakak. Kakak tau kakak yang salah sudah nipu kamu, Karin. Soal uang 100 juta itu. Kamu sudah tau? Faris udah cerita semuanya sama aku. Awalnya aku kaget banget. Kenapa Kak Susana tega ngebohongin aku padahal aku udah niat baik sama aku. Kamu tidak tau kan dalang dari semua cerita ini siapa? Maksud kakak? Yang menyuruh kakak untuk menipu kamu itu adalah Faris. Faris yang telah menyuruh kakak untuk menipu kamu. Ya gak mungkin lah kak. Kok kakak tega sih? Berbuat seperti ini sama adik kakak sendiri? Kak, Faris itu sayang sama kak Susana. Kakak gak boleh kayak gini sama Faris. Ya kakak sudah menyadarinya pasti kamu akan membela Faris. Karena kamu sangat mencintai Faris. Apapun yang lakukan Faris, menurut kamu itu benar. Bukti itu salah. Kak, aku itu disini berusaha objektif. Aku gak memihak sama siapapun. Dan faktanya, disini itu kasusan yang udah dipu aku. Jadi gak mungkin Faris ngelakuin semua ini lagian apa buktinya kalau Faris yang ngelakuin semua ini, Kak? Mobil. Mobil yang dipakai Faris, dibeli Faris. Itu adalah buktinya. Maksud kakak, uang 100 juta itu buat beli mobil yang kemaren? Iya. Kamu benar? Enggak kak. Ini tuh ada yang aneh. Harga mobil itu di atas 100 juta. Kemaren aku ngasih cek kakak itu kan cuma 100 juta. Terus sisanya dia dapat dari mana? Itu gak penting. Itu adalah tugas kamu untuk menceritau. Ya, tapi kita tahu kan Faris itu gak ada bisnis samping yang apapun. Dia hanya mengandalkan hasil dari kerjanya. Ya, jadi dia mengambil uang usahaan untuk membeli mobil itu. Gak mungkin. Aku masih gak percaya kalau Faris menggelapkan uang supermarket. Ternyata cek itu kosong. Ibu mau coba-coba bohongin saya. Saya sengaja memberikan kamu cek kosong. Sampai saya benar-benaran melihat hasil kerja kamu. Tapi aku sudah melakukan apapun itu ibu. Saya sudah bersendiru hara di hadapan Karin. Dan saya yakin Karin akan percaya dengan fitnah saya. Ya, kita lihat saja nanti. Tapi semua sudah saya lakukan dan saya kesini untuk meminta imbalan. Dengan uang cash, bukan dengan cek seperti ini yang kosong. Jangan khawatir, saya pasti akan transfer kamu. Bahkan, saya pasti akan memberikan imbalan lebih besar daripada itu. Tapi ingat, kamu harus benar-benar bisa memisahkan Faris dan Karin. Itu hal yang kecil buat saya. Asal harganya cocok, saya yakin saya bisa memisahkan Karin dan Faris. Kamu pikir saya bisa percaya dengan omongan kamu, ha? Hah, biar bagaimanapun juga. Kamu satu keturunan dengan Faris. Satu darah. Bukan tidak mungkin kamu bisa berbalik dan mendukung Faris. Bu Indah, jangan khawatir. Faris tidak akan merasa kecewa bisa dengan Karin. Karena dia juga sudah mendapatkan calon pilihan yang lebih daripada Karin. Oh ya? Bagus dong. Ya, memang Faris pantas mendapatkan wanita selevelan dengan dia. Sederajat dengan kalian. Cukup, Bu Indah. Bu Indah tidak usah menghina saya dan keluarga saya. Karena kami adalah keluarga miskin. Tapi ingat. Saya bisa membeberkan semua kebusukan Bu Indah di hadapan Karin. Permisi. Ini memang tanda tangan Faris. Tapi aku tidak percaya dia mau manipulasi data sebesar ini. Aku juga tidak percaya kalau dia menggelapkan uang perusahaan. Karin, bukti hitam di atas putih sudah jelas. Faris tidak bisa mengelak lagi. Jangan karena kamu cinta sama Faris. Terus kau malah belain dia yang sudah jelas-jelas salah. Sekarang aku tahu Faris beli mobil itu dapat uang dari mana. Selain dari uang yang aku kasih kekasusan, dia juga dapat karena dia mencuri ke perusahaan. Sekarang kamu sudah tahu semuanya. Apa kau masih bisa percaya sama Faris? Aku gak percaya lagi sama Faris. Tapi aku masih cinta sama dia. Karin, aku bisa bikin kamu jatuh cinta lagi sama aku dan ngelupain si Faris. Franz, aku minta tolong sama kamu. Tolong kamu gak usah lagi membahas cinta. Aku muak. Tolong kamu ngerti ya? Aku akan tunggu kamu sampai kamu siap terima aku lagi. Mak. Karin. Karin kenapa sayang? Maafin Karin, Mak. Karin bener-bener nyesel, Mak. Karin bener-bener nyesel. Karin gak dibutakan oleh cintanya Faris. Harusnya Karin gak nikah sama Faris, Mak. Karin bener-bener nyesel. Karin. 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 Mama senang sekali. Hati mama tuh lega. Selega-leganya. Akhirnya kamu tau kan siapa Faris itu sebenarnya kan? Maafin Karin ya, Mak. Karin bener-bener kecewa sama Faris. Karin bener-bener sakit. Iya, Mama ngerti. Mama tau bagaimana perasaan Karin sekarang ini. Karin begitu mencintai Faris, begitu sayang sama dia. Tapi kenyataan yang kamu dapat apa? Dia jahat sekali sama kamu. Kamu sudah tau kan? Dia itu jahat. Cepat-cepat urus perceraian. Gak, Ma. Karin gak akan gitu aja ngelapasin Faris. Karin akan buat Faris bayar mahal atas apa yang udah dia lakuin ke Karin. Mulai sekarang kamu tidur di lantai. Aku gak mau lagi seranjang sama kamu. Karin ini maksud kamu apa ya? Aku gak ngerti. Kok kamu jadi aneh kayak gini sih? Karin, aku ini suami kamu loh. Dan sudah kewajiban kamu untuk melayani aku. Dan udah kewajiban seorang suami untuk menafkahi istrinya, bukan kebalikannya. Karin, selama ini aku udah berusaha ya untuk menafkahi kamu, baik lahir maupun batin. Oke, secara materi aku memang gak banyak, Karin. Tapi aku punya cinta. Aku tuh bukan ABG lagi-lagi yang bisa kamu rai-rayu ataupun kamu tipu. Aku udah tau siapa kamu sebenernya. Dan mulai sekarang. Kamu gak usah ngomong cinta-cinta yang tulus lagi di hadapan aku. Karin, Sejak pertama kali kita ketemu, Kamu udah tau kalau aku ini orang miskin. Dan kamu terima aku apa adanya kok. Kamu gak mempermasalahkan itu. Terus kenapa sekarang kamu baru mempermasalahkan masalah ini? Faris asal kamu tauin. Karin yang sekarang itu masih Karin yang dulu. Karin yang mencintai Faris yang miskin. Tapi aku sekarang udah tau. Tujuan kamu menikahi aku itu cuma ingin mengorokin art aku kan. Itu yang bikin aku kecewa sama kamu. Tidak. Tidak. Dari cara yang gak halal. Karin. Karin. Aku tambah gak ngerti sama kamu. Kamu tuh tambah ngacok tau gak. Karin aku tuh masih punya iman. Yang gak halal gimana maksud kamu? Udah lah aku capek ngomong sama kamu. Sekarang gini aja deh. Aku minta sama kamu kamu buatin rumah yang layak bertempat tinggal kita. Dan itu semua kamu harus dapetin dari kerja keras kamu sendiri. Dan dengan begitu, aku akan percaya kalau kamu gak akan bantuin kita. Tidak. 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 Hidayah semkuasa ada untuk kita. Saya sengaja ngajak kau makan siang hari ini. Karena saya lihat kamu gak seperti biasanya di kantor. Ada masalah apa? Kau berantem sama anak buah kamu? Gak sih Pak. Cuma memang ada sedikit masalah aja. Tidak. Kau berantem sama Karin. Faris, Kamu dan Karim udah aku anggap teman baik Jadi wajar kalau aku mau nolong kalian Tapi kalau kamu keberatan Aku juga gak maksa Jadi begini pak Sebenernya saya gak enak bercerita seperti ini pak Tapi Begini Masalahnya sekarang ini Karim mulai berubah Dulu dia gak pernah mengungkit sedikit pun masalah Tapi sekarang Saya kok ngerasa aneh sama Karim Dia selalu menuntut saya masalah harta Padahal dia sendiri tau bagaimana kemampuan ekonomi saya Wanita dimana-mana sama Kebanyakan matri Jadi wajar kalau Karim menuntut harta dari kamu Oh enggak pak Dulu Karim bukan tipe cewek seperti itu pak Dulu dia menerima saya apa adanya Makanya saya mau melamar dia Terus apa yang mau kamu lakukan sekarang Ya Saya juga gak tau pak Mungkin saya akan pindah rumah Meskipun saya gak tau harus kita kemana Dan Karim juga menurut saya untuk membeli rumah Dengan hasil uang saya sendiri Kalau soal rumah Aku bisa bantu Kamu tinggal bilang mau rumah dimana Aku akan siapkan uangnya Nanti Aku kasih kamu pinjaman lunak Kamu bisa cicil dari gaji kamu Aku juga gak mau terlalu bebanin kamu Kamu bisa cicil semampunya aja Iya pak Iya pak terima kasih pak Tapi sebenarnya saya tidak ingin menemotkan papa pak Tapi Tapi demi menjaga Keharmonisan dan juga keselamatan rumah tangga saya Saya minta tolong pak bantu saya pak Dan terima kasih 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 sebatuannya pak Tapi kamu jangan bilang-bilang Karim saya bantu kamu Nanti yang ada dia nuduh enggak-enggak Iya pak Baik kalau gitu Sekali lagi terima kasih pak Tentu-tentu Money is power Buang yang berkuasa Hubungan Faris dengan Karim Sepertinya sudah tidak bisa dipertahankan lagi Maksud kau Susan Rumah tangga Faris sama Karim bubaran? Iya sebentar lagi Ini adalah kabar bagus untuk kamu Iya kan? Aku emang sayang sama Faris Tapi aku sedih Kalau lihat rumah tangga Faris sama Karim itu berantakan Sekar Faris itu cocoknya untuk kamu Bukan untuk Karim Kasian kalau sama Karim Farisnya dihina-hina sama orang kaya Betul Aku juga gak rela kalau sampai Faris itu dilecehin Nah itu artinya kamu harus Berusaha Memperjuangkan cinta kamu kembali sama Faris Kan aku bantu Aku dukung Asal kamu toduri aja Perannya mahal loh Astagfirullahaladzim Kak Susan Pasti ujung-ujungnya duit Dari dulu tuh ya Kak Susan gak pernah berubah Selalu aja mata duitan Pokoknya aku gak mau kasih duit lagi ke Kak Susan Sekarang udah gak percaya lagi sama Kak Susan Sekarang percayanya sama Allah Wah kalau emang Faris jodohnya Sekar Sekar yakin kok Suatu saat nanti Sekar bisa sama-sama lagi sama Kak Faris Kalau bukan karena aku lagi butuh Sekar Buat mencuri hubungan Faris dan Karim Aku pasti sedih 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 Sekar terhadapan Ini semua dibuang Yang dijadikan dan ini dah Apa? Faris mau beli rumah? Iya Itu yang dibilang sama anak buahku Selama ini aku sengaja mata-mata Faris Untuk mencari bukti kasus korupsi Faris Kamu sudah terbukti? Kenapa gak ditangkap saja? Jeblokkan dia ke penjara Masalahnya Uang dikorupsi Faris tuh gak sedikit Jadi kita harus selidiki lebih dalam Kemana arus aldar yang dikorupsi Faris Itu diimpulkan Ya Allah Kenapa jadi kayak nyipis sih? Aduh Karim Kenapa kamu mesti menangis sih? Harusnya kamu bersyukur dong Kamu bisa tahu bagaimana sifat jeleknya si Faris itu Ma Aku juga gak bisa bawangin hati aku Jauh di lubuk hati aku Aku tuh masih mencintai Faris Yang bikin aku gak ngerti Tapi makin kenapa makin kesini tuh Semuanya makin gamet Gari Dengar ya Dengar Kamu harusnya merasa senang Kamu tahu siapa sebenarnya Faris itu Kalau semakin lama kamu mencintai Faris Semakin susah kamu meninggalkan dia Sekarang kamu harus tinggalkan dia Sebelum dia semakin menjadi-jadi Untuk mengeruk semua harta kita Mengerti kamu sayang? Kalau udah lama akan dipusing Karin 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 Terima kasih. Ngaca dong, ngaca! Mana ada orang baik-baik yang mengambil yang bukan haknya? Pergi kamu! Ini cuma salah paham, Ma. Saya sudah bilang, jangan panggil saya Mama lagi. Udah, aku tidak mau buang-buang waktu sedang orang munafik seperti kamu. Pergi! Ma, 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 tunggu Ma. Ma, Ma. Terima kasih. Terima kasih. Sudah, Pak Riz. Kamu nggak usah dipikirin lagi, Karin. Memangnya perempuan cuma Karin. Harusnya kamu itu dicintai sama perempuan yang benar-benar cinta sama kamu. Di dalam rumah tangga, kalau tidak sejalan itu, namanya bukan rumah tangga. Bertepuk sebelah tangan. Waalaikumsalam, Sekar. Pas banget kamu datang. Kakak, titip ya. Ini, Faris. Kamu hibur. Kakak takut kalau dia nanti bun diri. Kakak, maafin Sekar ya. Gara-gara Sekar, Karin jadi salah paham. Nanti Sekar mau coba ngomong lagi sama Karin, kalau kita tuh nggak pacaran. Ya, semoga aja Karin udah ngurit penjelasannya Sekar. Nggak perlu, Sekar. Mungkin ini jalan yang terbaik untuk kita. Dunia kita ini beda. Dulu aku berpikiran. Kalau cinta itu tak mengenal kasta. Tapi semua itu ngomong kosong. Kakak, Faris yakin bakal ninggalin Karin? Kakak, Faris nggak nyesel? Nggak. Aku sama sekali nggak nyesel. Daripada aku memaksakan terus hidup sama dia. Tapi batin aku tertekan. Aku nggak mau seperti itu. Dan satu hal pembelajaran yang aku dapat dari pertikaian kemarin. Membina rumah tangga itu harus ada kepercayaan. Karena kalau nggak, curus lu. Kamu ngapain ikutin aku? Apa, Faris? Faris, aku kan jadi ikutan sedih. Kurang nantar Faris kayak gini. Ini file bukti kenyataan Faris yang kau minta, Karin. Oke. Terima kasih. Aku udah nggak sabar pengen jemblosin Faris. Tapi aku tunyak penjara. Kamu yakin mau berkarai kasus Faris? Dia kan masih suami kamu, Karin. Kita udah tolak satu, Kong. Tinggal tunggu waktu aja untuk memisah. Eva! Iya, Bu. Tolong kamu kumpulkan semua data perusahaan yang berhubungan dengan Faris. Dan saya nggak mau ada bukti-bukti kejahatan Faris yang terlewatkan. Kamu ngerti? Setelah itu kamu langsung koordinasi dengan pengacara saya, Pak Burhan. Iya, Bu, Karin. Kalau gitu, saya permisi dulu. Terima kasih. Pak, bukan saya, Pak. Demi Tuhan, Pak. Bukan saya. Bukan saya yang melakukan, Pak. Pak, saya di fitnah, Pak. Saya tidak pernah mengambil uang perusahaan, Pak. Demi Allah, Pak. Pak, Pak. Bapak salah tangkap. Kita tidak bersalah, Pak. Nanti kalian bisa jelaskan di kantor. Bawa dia. Pak, saya mohon, Pak. Kak Faris. Tunggu, tunggu. Pak, Pak. Kak Faris. Kak Faris, nggak salah, Pak Polisi. Pak Patung, Pak. Kak Faris. Ayo, jangan. Kak Faris, Kak Faris. Saya lari. Segar kalau gitu, segar. Carikan tengah jaya terhebat. Kak Faris. Kak. Kak Faris. Kak Faris. Hidayah sang kuasa ada untuk... Pak Faris. Pak Faris, maafkan kakak, Faris. Kakak memang bersalah. Kakak memang bersalah. Kita di jebak, Kak. Kita di jebak, Faris. Kak Faris. Kak Faris. Dijebak? Siapa yang jebak, Kak? Ibunya Karin. Selama ini kakak berkerjasama dengan ibunya Karin. Untuk memisahkan kamu dengan Karin. Ingin menghancurkan kalian. Membuat kalian cerai kamu dengan Karin. Ibunya Karin. Mengiming-imingkan uang yang sangat besar. Untuk kakak tapi terlihatnya dia bohong. Kakak Yusoh. Kakak Yusoh. Astagfirullahaladzim, Kak. Kakak tega gak ngancuri kehidupan aku, Kak. Kakak. Kakak, Kakak. Faris. Semua kesalahan, Kak. Diam, Kak. Diam! Karin. Setelah kamu harus lebih bercerai dengan Faris, kamu mau apa-apa jadi istri aku? Karin. Karin, please. Kasih aku kesempatan kedua. Aku janji aku akan jadi suami yang terbaik dan peningin yang terbaik buat kamu. Aku udah gak takut lagi ada pimpin jahat yang itu gak mungkin. Faris, kalau memang kita berjodoh, kita juga pasti akan terbaik lagi. Pasti akan disatuin. Jadi kamu jadi istri aku? Insya Allah. Halo, Eva. Gimana? Dari hasil tim investigasi, dari tim pengecara Bukarin, dari bukti-bukti yang ada ternyata hasilnya di luar dugaan. Maksud kamu? Pak Murhan bilang, intinya Faris terbukti tidak bersalah. Faris cuma korban. Dan uang perusahaan yang ada malah masuk ke rekening pribadinya Pak Franz. Oke, Pak. Kalau gitu, sekarang kamu cepat telepon polisi untuk menangkap pelaku korupsi yang sebenarnya. Baik. Ini file bukti kenyataan Faris yang kamu minta, Kak Rit. Oke. Dari awal aku gak percaya kalau Faris itu menggelapkan uang perusahaan. Tapi kamu hebat. Kamu bisa meyakinkan aku akan hal itu. Cepat atau lambat. Yang namanya bangke juga pasti harang kejip juga, Bro. Betul. Dan ternyata kamu bangke-nya. Karin, kamu ngomong apa sih? Barusan Pak Burhan kasih tawang. Dia udah menemukan fakta baru kalau ternyata kamu lah orang yang menggelapkan uang perusahaan. Dan kamu lah yang korupsi. Oke, aku yang ngambil uang perusahaan. Mobil yang dipakai Faris juga, aku yang ngambil dari uang perusahaan. Ya gak mungkin lah aku rela ngasih mobil cuma-cuma buat orang yang udah ngambil kasih aku. Kamu harus jadi milik aku, Karin. Franz, kamu itu harus bisa terima kalau aku itu bukan jodoh kamu. Bukan, kamu lah jodoh aku. Aku yang nentuin sendiri siapa jodoh aku. Sekarang mungkin kamu harus nikah sama aku. Sekarang! Enggak! Iya, sekarang! Bukan, kita mau apa-apa sih. Apa-apa sih ya? Jodoh dia! Siap, Dan! Apaan nih? Apa-apaan ini? Lepas! Lepas! Karin! Kalau aku di penjara, ibu kamu juga terserah di penjara karena dia terlibat! Lepas! Lepas! Karin! 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 Ini semua gara-gara Bu Indah ya! Saya jadi penjara siri, ibu! Ini saya terjebak gara-gara iming ibu tentang uang itu semua! Hah? Salah sendiri! Kenapa jadi orang mata duitan? Hah? Emangnya Bu Indah gak mata duitan, ha? Helo? Bu Indah itu paling parah lebih pada apalaku. Tega untuk membunuh, menghancurkan rumah tangga, keluarganya. Ah! Aku sendiri! Ngaca dong, ngaca. Kamu sendiri merusak rumah tangga Faris dan Karin. Hah? Anjir! 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 Oi, diam! Maris! Maris, tolong Kakak Maris! Tolong Kakak! Maris! Kak... Aku minta maaf, Kak. Aku gak bisa nolongin Kakak. Sebagian warga negara yang baik. Kita harus menaati hukum yang ada di negara kita, Kak. Kakak udah melakukan kesalahan. Jadi Kakak harus menerima semua akibat-akibatnya. Karin... 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 Karin ya maafin mamamu. Tapi maafin Karin ya. Karin gak bisa ngebebasi mama dari sini. Karin. Maris, maafin mama. Kakak, Maris. Kepala, ya. Faris juga minta maaf untuk Mama, ya. Kalau selama ini, Faris punya sana sama Mama, ya. Kadarin, Mama rela ada di sini, dan Mama pantas ada di sini. Demi kebahagiaan kamu dengan Faris, tak? Mas Kar... Maafkan kakak, ya. Terima kasih. Terima kasih, sekat. Terima kasih. 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 Terima kasih.